Seorang kakek tewas tenggelam di sungai Walanai, Sopeng, Sulawesi Selatan. Jasad korban ditemukan di hari kedua pencarian. Kakek Hami usia 61 tahun tenggelam di sungai Walanai, di Sopeng, Sulawesi Selatan. Kakek yang sudah pikun tersebut, Rabu pagi, berniat mandi di sungai yang berada di belakang rumahnya, namun tak kunjung kembali. Warga kemudian meminta bantuan tim Sargabungan. Pencarian dilakukan menggunakan tiga perahu karet dan tim penyelam dari Brimob dan Basar Nasbone. Jasad korban ditemukan pada hari kedua pencarian, satu setengah kilometer dari lokasi ia tenggelam di desa Kebo, Kecamatan Lili Rilau. Jasadnya tersangkut di batang pohon yang berada di tengah sungai. Alhamdulillah, satu orang korban atas nama Bapak Hami, umur 61 tahun, telah ditemukan dengan jarak kurang lebih 1,5 kilometer pada pukul 08.55. Dan setelah ditemukannya korban, maka korban diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayangkan. Dari Sopeng, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan.